Rina Nose, seorang presenter sekaligus komedian. Terlahir di tanggal 16 di bulan Januari. Saat ini berusia 34 tahun, sudah pernah mengalami kegagalan cinta tiga kali. Karma apa yang ada di balik tanggal lahirnya? Pasti pernah ada pengalaman yang serupa dengan pengalaman masa lalu. Tapi pada saat mengalami kita tidak sadar, mungkin pernah. Berbicara soal masa lalu, jika seseorang ada yang bisa merasakan atau membaca masa lalu dari seorang Rina Nose, apakah bersedia? Bersedia. Bersedia. Dan saya merasakan bahwa masa lalu dan masa depan itu terkait dengan perbuatan-perbuatan kita, apa yang kita lakukan di sekarang. Jadi ketika kamu berbuat baik, hasilnya akan baik. Jika kamu berbuat jahat, hasilnya akan buruk. Karma buruk, seperti itu. Kalau dari Rina sendiri saya lihat mungkin bukan dari tanggalnya, tetapi dari dianya sendiri untuk memilih untuk tidak. Seperti itu. Saya melihat kamu orang yang pemilih dan sangat sulit menentukan hati. Saya tidak melihat karma buruk di kamu, saya banyak melihat karma baik di kamu justru. Di sini saya merasakan energinya, kisah tragis asmara. Dan kemudian juga keluarga yang berantakan. Dari keluarga yang abandoned gitu, apa namanya, menyianyikan juga. Menyianyikan. Hatinya retak. Dan saya mengalami, saya satu mencium perasaan saya lah itu kayak diabaikan laki-laki. Lalu kemudian dia juga membalas dendam mungkin. Sakit hati kamu kepada papamu tampaknya memang sudah mendarat daging ya. Boleh jujur kepada kami semua? Apakah papa pernah memukul mama di depan kalian berempat? Pernah di depan aku. Terus, ya mamaku dicekik terus mau dibuang ke kayak jendela gitu. Sekali terjadi. Dan sampai saat ini aku ingat banget. Padahal itu masih kecil banget ya, masih teka. Saya tahu sebenci-bencinya anak kepada orang tua, tidak ada mantan orang tua. Mantan teman, mantan suami, mantan istri, mantan sahabat, ada. Jujur sekarang, dari hati paling dalam. Kamu masih menganggap beliau ayah, betul? Masih. Apa yang kamu lakukan untuk tetap menganggap dia sebagai ayah? Ya kalau misalkan ketemu lagi, ya aku biasa aja ya. Iya, ayah gitu aja. Tapi untuk lebih, gak bisa dipaksa. Ada kejadian yang sangat buruk sekali ya. Saya lihat di sini ada penusukan. Tindakan kejahatan atau kriminal, kamu pernah lakukan di masa lalu. Ya. Dan saya melihat juga, ini kejadiannya berulang-ulang. Dan seperti yang saya kaitkan tadi, beliau ini adalah sosok yang baik dan jahat bersamaan. Saya melihat kejadian dalam mata dia itu adalah, saya melihat dia menusuk beberapa orang ya di sini. Dan saya lihat ada gambaran pisau atau apa ini ya, seperti darah. Kemudian dia dan menancapkan seperti itu. Tapi saya melihat dalam penerauan saya tanpa menghakimi ya di sini. Di sini adalah karma buruk yang sangat berat. Beberapa kali memang saya bisa bilang, ada beberapa orang juga yang juga udah pernah saya tusuk. Meninggal? Ada, ada satu orang yang meninggal. Sering berjalan yang waktu, dua hari kemudian saya tertangkap. Hingga akhirnya saya masuk ke dalam penjara. Berapa lama kamu di penjara? Tiga tahun. Umur kamu sekarang berapa? Dua puluh. Wow. Wow.